Kami memastikan agak sedikit, menjauh dari... Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Banyu Asin, melalui Satuan Polisi Pemong Peraja atau Satpol PP Banyu Asin, memusnahkan ratusan botol minuman keras atau miras hasil penegakan peraturan daerah atau perda selama tahun 2021. Pemusnahan miras berbagai merek dilakukan dengan menggunakan alat berat yang berlangsung di halaman kantor Satpol PP Banyu Asin yang dilakukan langsung oleh Bupati Banyu Asin Askolani bersama Wakil Bupati Banyu Asin Selametsumusun Tono, Kamis 31 Maret 2022. Kami memastikan agak sedikit, menjauh dari tempat eksekusi. Di tempat yang sama, Bupati Banyu Asin Askolani mengatakan, penegakan perda dan pemusnahan yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari program Banyu Asin Religious. Ya, hari ini kita langsung memusnahkan barang hasil sitar dari Satu, untuk teman-teman Satpol PP Banyu Asin. Jadi dalam rangka kita menertibkan untuk pertengahan umum dan menenteramkan kondisi di lapangan dalam rangka untuk menegakan peraturan daerah dan juga peraturan kondisi di lapangan daerah. Dan hari ini ratusan, bahkan ribuan, dengan keras, dalam rangka pemusnahan ini adalah salah satu komitmen kita untuk menjalankan program Banyu Asin Religious. Kami tidak ingin di Banyu Asin ini ada tempat persinahan, ada tempat maksiat lainnya dan ini harus kita tertibkan. Dan tadi saya sampaikan, tapi kita harus kumanis. Artinya kita harus jaga hubungan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyu Asin, terutama dari Piafores maupun dari Kodim. Satunya kita bekerja bareng untuk sama-sama untuk menertibkan ketertibatan ini. Ya, kita menghimbau pada semua masyarakat Kabupaten Banyu Asin terus-terus yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah suci Ramadanin dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai hukuman Islam. Dan tentunya untuk Pol PP untuk selalu siap-siaga melihat situasi, kondisi yang intinya untuk ketentraman dan ketertiban umum yang ada di Kabupaten Banyu Asin sehingga umat Islam dalam menjalankan, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada gangguan ataupun. Kepala Satpo PP Banyu Asin, Indra Hadi menjelaskan sebanyak 600 botol miras yang dimusnahkan yang merupakan hasil rasdia dari berbagai tempat seperti kape atau warung remah-remah di Kabupaten Banyu Asin. Jadi, persenggunaan minuman kasar ini sebanyak 621 botol itu hasil dari tahun 2001. Ini adalah persenggunaan yang kedua, kami tahun 2020, persenggunaan tahun 2001. Hasil dari 2001, persenggunaan tahun 2002. Ini adalah hasil dari rahasia selama satu tahun. Untuk program Bupati yang ke-2002 ini, pertama kami agak pengawalan-pengawalan dan pengawalan-pengawalan terhadap kegiatan masyarakat yang khususnya yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Banyu Asin! 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 Terima kasih.